Halo sahabatku sekalian hari ini akan saya ajak teman-teman untuk gali ini ya ini namanya talus apa ya gede pokoknya semacam talus-talusan tapi ini bagus jika dipakai untuk hiasan di pekarangan kita Nah akan kita gali dan kita ambil nanti akan kita tanam di sana ya di halaman madrasah nanti biar kelihatan pemandangannya lebih hijau Oke mari teman-teman ikuti kegiatan saya untuk mengambil talus ini musik musik nah teman-teman sekalian langsung kita gali untuk jenis talas ini ya nah kalau disini itu biasanya orang-orang menyebutnya itu dengan nama talasente ini cenderung gak getahnya kalau dipegang atau kena kulit ini biasanya akan terasa gatal lumayan susah ya karena akarnya ini sudah mengikat kuat ke tanah nah ini banyak dari teman-teman kita yang memakai ini selain buat hiasan di pekarangan di halaman ini bisa juga digunakan untuk pakan ikan ya yang punya ternak ikan ikan nila atau apa biasanya jenis talas ini dipakai untuk pakan ikan musik lumayan berat sekali teman-teman ya untuk mengangkat satu batang yang ini kita mendapatkan tiga tiga batang oke langsung saja kita singkat untuk prosesnya dan sekarang ini dia penampakannya setelah kita tanam ketiga batang tadi nah kita letakkan di beberapa sudut ya ini dia kita tambahkan media yang cukup banyak semoga nanti bisa tumbuh dengan subur dan bisa menambah pindah halaman oke demikian teman-teman ya sedikit kita memanfaatkan tanaman-tanaman yang tidak terpakai untuk hiasan di pekarangan kita salah satunya kita memakai talas yang satu ini jangan lupa dukung terus dengan di subscribe dan jangan lupa di like jika teman-teman suka dan tak lupa bisa di share kepada sahabat-sahabat kita di seluruh nusantara sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh